Sumarsen Purba, Ketua Fraksi PDIP DPRD Moro Jambi mengatakan, anggota Dewan kini sudah mulai turun ke kecamatan di Kabupaten Moro Jambi untuk melihat langsung implementasi penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Dewan berkoordinasi dengan camat untuk memantau proses penanganan COVID-19 serta memastikan agar anggaran yang telah direalokasikan dan refocusing APBD Moro Jambi dapat dilaksanakan tepat sasaran serta tidak diskriminatif. Penekanan Dewan ini bukan tanpa alasan sebab jika tidak diawasi, dikhawatirkan penerima bansos tidak terseleksi dengan maksimal sehingga tidak merata dan cenderung hanya menggunakan data lama. Anggota Dewan lainnya, Ulil Amri, menyebutkan, sudah turun langsung melihat warga yang kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Warga sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah karena mereka tidak lagi bekerja pasca pandemi COVID-19 melanda. Sementara camat Jambi luar kota, Asri Zal, mengatakan bantuan secepatnya akan disalurkan karena saat ini pihaknya sedang menyiapkan regulasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Andil Antoni, Teferi Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!